Anda kembali menyaksikan Bulutin Anews. Pagi pemirsa hari ini, Aprilia Santisi mengandang akan menghadiri Sidang Perdata Penetapan Perubahan Dabal dan Status Jenis Kelamirnya di Pengadilan Negeri Tondano, Minahasa. Mantan atlet Wanita Voli tersebut bakal resmi menyandang status pria usai di diagnosis penghidap hipospadia. Ia juga telah berganti nama menjadi Lanang, sebuah nama baru pemberian istri KS Ariandika Perkasa. Kebulatan tekad Aprilia Santisi mengandang untuk menjadi pria sejati yang sah. Hari ini benar-benar akan terwujud. Aprilia Santisi mengandang yang kini telah berganti nama menjadi Lanang akan menjalani Sidang Perdata Penetapan Perubahan Namanya dan Status Jenis Kelaminnya di Pengadilan Negeri Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Jumat ini. Mengandang yang berpangkat Sersan II tersebut juga bakal didampingi kedua orang tuanya yang bertindak sebagai saksi. Sejumlah pihak khususnya dari Kepala Staff Angketan Darat dan Persid KCK menyatakan dukungannya terhadap pengesahan nama baru dan status Jenis Kelamin baru mangana. Istri Kasat Andika Perkasa, Heti Andika Perkasa bahkan telah memberi nama baru untuk mangana. Saya ini seorang ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya yang baik-baik. Nah, saya ingin memberi nama untuk mangana. Kalau mangana mau, mau saya kasih nama. Saya kasih namanya dengan doa. Jadi, saya kasih nama mangana. Mu'anang. Lanang itu lenang. Itu bahasa Jawa. Jadi, saya berharap dengan nama lanang ini, mangana menjadi lenang sejati. Mantang atlet poli nasional yang kini menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, Serda Manganang, diketahui mengidap hispospadia, yaitu kelainan pada sistem reproduksi. Dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Serda Aprilia Manganang adalah pria. Dari Jakarta, Tim Ayus melaporkan.